Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat datang dan selamat bertemu kembali di rumah Allah ini Bapak ibu saudara saudari umat Tuhanku yang terkasih Allah yang kita imani adalah seorang Allah yang penuh belas kasihan Seorang Allah yang selalu sabar dan tetap mencintai kita Kedatipun begitu sering kita jatuh ke dalam dosa Cinta dan kebaikan Allah ini sesungguhnya mau mengajak kita juga untuk selalu membangun kesetiaan di dalam hidup kita berjalan bersama dengan dia Seadaan akan kerapuan dan kelemahan manusia di kita Mari di hari minggu biasa yang ke-24 ini kita diajak untuk senantiasa selalu melihat ke dalam diri kita Memperbarui kembali perjalanan dan membawa diri kita lebih dekat dengan dia sebagai wujud kasih dan cinta kita kepada dia Marilah berdoa Ya Allah melalui puteramu Engkau mencari kami yang terkosa dan hilang Tentulah kami mencari sesama yang hilang pula Agar pulilah persahabatan kami dengan dikau Dengan pengantaran Yesus Kristus puteramu Tuhan dan guru kami Yang hidup dan meraja bersama dengan dikau Dalam persatuan dengan roh kudus Allah sepanjang segala masa Selamatnya Puji Tuhan Alhamdulillah Tuhan itu baik Selamatnya Tuhan itu baik Selamatnya Selamatnya Amati Bapak mama saudara saudari kematuhan ku yang terkasih Siapa diantara kita yang tidak pernah marah jengkel atau iri atau benci kepada sesamanya Angkat tangan Siapa yang selalu marah-marah benci, dendam, iri, kecewa, sakit hati kepada sesamanya Angkat tangan Angkat tangan Yang tidak angkat tangan itu berarti dia bebas Dia tidak pernah benci, marah orang Siapa? Siapa yang suka marah-marah orang? Benci, dendam Saya selalu angkat tangan Bukan saya tanya semua Siapa? Hanya satu saja Yang satu suka marah-marah Yang lain ini baik-baik ya Kamu-kamu Istri siapa yang suaminya tidak pernah marah-marah kepada dia? Oh jadi ini semuanya suaminya baik-baik semua ya Sekarang anak-anak Anak-anak Siapa yang orang buahnya biasa marah-marah kepada dia? Angkat tangan Bapak pernah marah? Tidak Bapak pernah marah? Bapak pernah marah atau tidak? Yang pernah marah? Untuk Bapak pernah marah atau tidak? Hah? Oh membuat Bapak pernah marah atau tidak? Hah? Tidak Siapa yang Bapaknya selalu marah-marah atau Mamanya selalu marah-marah? Angkat tangan Ada atau tidak? Ada atau tidak? Hei tidak ada? Ada makanya saya minta angkat tangan Kalau ada angkat tangan Siapa yang istri selalu marah-marah kepada suami? Ini berusaha untuk suami seperti ini baik-baik semua Tidak bago marah Tidak bago marah Tidak bago marah-marah Tidak bago marah-marah Bapak, Mama, Saudara, Saudari Rasa jengkel, benci, marah Itu adalah sebuah perasaan manusia Yang kita miliki Dan itu kita tidak bisa pungkir Kenyataan yang harus kita terima Yesus sendiri saja memiliki Sintap murka terhadap bangsa Israel Israel umat pilihannya Yang sudah dia bebaskan kedua dari tanah Mesir Mereka menunjukkan sikap ketidaksegiaan mereka Kepada orang yang sudah mempilih dia keluar Dari perbudakan di tanah Mesir Mereka tidak pernah bersyukur Mereka tidak pernah berterima kasih Malah membangun sikap membangkang Melawan kepada Allah Dengan kerajaran Musa Dia memohon kepada Allah Agar memberi kesempatan kepada umat Israel Untuk membangun pertobatan Pertobatan itu berarti bahwa Biarkanlah mereka bertubah Sadat dan bertobat bertubah dari sikap Mereka yang tidak setia kepadanya Demikian juga dalam bacaan kedua hari ini Kita mendengar Bagaimana Paulu sendiri mengaku dirinya Sebagai seorang penjahat Awalnya dia membunuh begitu Selalu melakukan segala sesuatu Melawan hukum dan perintah Namun Dia pada akhirnya Menemukan pertobatan itu sendiri Dia bertubah terutam dari sikap hidupnya Yang jahat Sikap hidupnya yang tidak baik Kepada sebuah pertobatan yang sedang Demikian juga dalam bacaan indil hari ini Kita menemukan bagaimana sikap kepedulian Dan perhatian dari kasih Allah itu sendiri Kepada kita umat-umat iman Allah sendiri tidak menginginkan Agar kita semua itu menjauh Menghilang darinya Allah sendiri mengendaki Agar kita selalu hidup baik Hidup aman, damai Dengan sesama kita Dan juga dengan dia Dia selalu memberikan kesempatan kepada kita Untuk membangun sikap kebaikan Berubah dari sikap hidup kita yang tidak baik Kepada sikap hidup kita yang baik Bukan tidak mungkin bahwa ada di antara kita umat-umat Yang selalu menghilang Dari kita Selalu menjauh dari gereja Tetapi Allah selalu mengeluarkan suaranya Menyapa dan mematuh Menyadarkan kita sekalian Untuk datang kembali Hidup lebih dekat dengan dia Dan juga hidup lebih dekat dengan gereja Allah menginginkan Suatu nilai pertobatan yang sedangkan Di dalam diri kita Karena itu hari ini Kita sekalian kuat beriman diajak Untuk melihat Bentuk kepedulian dan perhatian dari Allah itu sendiri Kepada kita sekalian Lalu Kasian kepedulian dari Allah itu juga Apakah sungguh-sungguh menjadi bagian Dari hidup kita Apakah kita sungguh-sungguh peduli dengan Allah Yang selalu peduli dengan kita Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Mengasihi Allah Sebagaimana dia mengasihi dan mencintai kita Apakah kita sungguh-sungguh peduli dengan sesama kita Sebagaimana Allah menunjukkan kepedulian dan perhatiannya Kepada kita Mari kita disadarkan oleh Sabta Tuhan hari ini Dan dengan kesadaran ini Kita membangun Bila pertobatan sejati Di dalam hidup kita Kita diajak Untuk membawa sesama kita Membantu sesama kita Agar mereka juga membangun Bila pertobatan sejati Di dalam hidup mereka Orang yang selalu jauh dari gereja Orang yang selalu tidak aktif Dalam kehidupan gereja Kehidupan berbaserakan Kita mengajak mereka kembali Untuk berpartisipasi Ambil bagian Dan terlibat aktif Itu tugas dan tanggung jawab kita Semoga Sabta Tuhan hari ini Tidak hanya sebatas menyadarkan kita Tetapi sungguh-sungguh membuat kita Lebih memiliki satu sikap kepedulian Terhadap diri kita Dan juga terhadap sesama kita Dan lebih dari itu Bila itu kepedulian itu Kita arahkan kepada dia Yang kita membuat itu sendiri Mari kita membangun Sikap pertobatan yang sejati Di dalam hidup kita Kita membangun satu perubahan Sikap hidup kita yang tidak baik Kepada sikap hidup kita yang baik Yang biasa malas-malas ke gereja Kita disadarkan Untuk lebih rajin Lebih aktif Lebih berpartisipasi Dalam kehidupan ke gereja Yang selalu malas dan tidak terlibat aktif Dalam kehidupan bermasyarakat Kita disadarkan Untuk berubah Kita menyadari diri kita bahwa Kita ini adalah bagian dari masyarakat Kita tidak tinggal sendirian Tetapi kita tinggal bersama-sama Dengan sesama kita yang lain Karena itu Kita juga harus disadarkan Untuk berpartisipasi Dalam kehidupan bermasyarakat Di dalam kehidupan bersama Suami istri Yang selalu berdengkar Selalu berkelan Hari ini kita juga disadarkan Agar selalu membangun Relasi hidup kita yang aman Damai Di dalam keluarga kita Kita yang selalu suka bertengkar Iri hati Benci dendam Tidak mau memaafkan Dan mengakuni sesama kita Hari ini Kita disadarkan oleh Sabda Tuhan Kita mau bertubah Bertubah dari semua sikap hidup kita ini Kepada jalan hidup yang baik dan benar Sebagaimana yang Tuhan penindaki Mari kita membangun Sikap percobatan yang sejati Hanya dalam sikap percobatan sejati Kita membawa Satu milan Yang sungguh mendatangkan Ketenangan Kedamaian Kebahagiaan Di dalam hidup kita Dan juga dengan sendirinya Tuhan juga pasti akan Merasa bahagia Dengan situasi Kehidupan kita itu sendiri Mari kita bersyukur Dan berterima kasih kepada Tuhan Karena Tuhan Yang selalu Tetap setia Menjertai kita Dia selalu menyampa kita Dan memberikan kita Kesempatan Untuk bertobat Untuk mau bertubah Dari sikap hidup kita Yang tidak baik Kepada sikap hidup kita yang baik Semoga kesempatan Yang merahmat ini Jangan kita Setelah siap Mari kita gunakan Kesempatan Dan yang merahmat Yang sudah diberikan Tuhan ini Untuk membangun Satu perubahan Sikap hidup kita yang baik Kita bahagia Tuhan juga bahagia Sesama kita juga Pasti bahagia Dengan demikian Kebahagiaan itu Menjadi Milik kita bersama Amin 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 Terima kasih Amin 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 Terima kasih. Terima kasih. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terima kasih. Darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu. Barilah mewaktakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan waktu ini dan minum dari piala ini. Bapakmu Tuhan yang diwatakan hingga empat datang. Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu ala Bapak yang maha kuasa, dalam persekutuan dengan roh kudus. Segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Mari kita kembangkan salam. Amin. 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 Terima kasih. Berkantungan setia selalu, apari kasih setianya, pisahkan keadungan Tuhan, dan latakkanlah kemuliaannya. Kepada semua makhluk hidup, kepada semua cintanya. Berkantungan setia selalu, apari kasih setianya. Berkantungan setia selalu, apari kasih setianya. Marilah berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara saudari, pergilah, bisa sudah selesai. Selamat hari minggu. Terima kasih. 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 Terima kasih.